selamat menikmati mobil, satu mobil yang untuk ini disiapin yang putih tepuk tangan dong tepuk tangan dong tepuk tangan dong iya betul, dipakai untuk apa? saya yang bakal pakai pak tadi pembahasan dengan PNPB gimana pak? peranggulangan bencana pak oh ya intinya beliau-beliau ingin agar kita ada semua rencana yang konkret di lapangan untuk tanggap darurat nanti gitu, jadi disiapkan betul siapkan lapangannya dan kita memang setuju bahwa lapangan harus disiapkan atau itu jadi persiapannya gimana pak? jadi yang disiapkan apa saja pak? ya semuanya bagaimana cara-cara menyiapkan logistiknya menyiapkan perahu karetnya menyiapkan tempat evakuasinya tetapi betul-betul kepastiannya itu betul-betul diberikan ke kelurahan ke lapangan gitu mana tepat untuk fungsinya perahu karetnya disitu jumlahnya berapa harus dipastikan itu betul-betul terdesain sejak awal dan saya kira memang itu yang kita inginkan kalau saya kerja lapangan ya seperti itu anggaranya gede anggaranya ya banyak ke dinas dinas maka katanya kamu mau berguna di vikas di cuaca ya pak? ya dan terutama memang saya minta kita menyiapkan yang apa modifikasi cuaca mau kita mulai dari bulan Januari Februari Maret memang anggaranya besar tahap dari DKI tetapi dari pengaman yang kemarin yang kita lihat dan tadi dari laporan dari BNPB itu memang memberikan pengaruh yang besar mengurangi mengurangi hujan dan mengisihkan hujan ke daerah lain atau ke laut anggaranya dari kita berapa kali? tadi ditanggung dari BNPB kira-kira 18 dan itu seluruhnya dari cover dari kita sudah ada maka surat iya tapi ini kan sekali lagi ini kan masih belum persusuhan Dewan perkenalkan tangkap banjir sendiri dikeluarkan apa? hmm? perenyataan surat tangkap banjir ya nanti masih belum terlalu ada banjir perkiraannya memang sudah ada banjir besar Pak Nanti diperkirakan dari laporan BNP ini? kalau dari prediksi hujan itu deras tidak sampai menimbulkan banjir yang besar Pak kalau ini kan Pak koordinasi dengan baton nasi dengan Jawa Barat ya itu urusannya badan badan penanggulangan BNP ya Pak ya Pak di beberapa tempat Pak masih kurang-kurangan jalur evakuasi Pak misalnya di Kampung Kulung ada tiang-tiang buat itu 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 yang nanti di lapangan akan dimulai bulan November akan dilihat dan dipraktekan dan disimulasikan di lapangan kalau sekarang kan sebelum dikeruk 37% masih ya kalau ini kan kita melihat lapangannya kalau lapangannya nggak mau butuhkan ngapain tapi memang sebelum Pak soal penghapusan pajak Perda Wartek atau untung ruginya sih Pak ada penghapusan pajak Perda Wartek Warung Tegal itu dihapus pajaknya atau untung ruginya sih Pak kalau misalnya dihapus pajak Perda Wartek untungnya untungnya untuk siapa maksudnya itu kan bakal ada ya ini kan usaha-usaha kecil ya kan usaha-usaha kecil itu harusnya mestinya ada pembinaan ada suntikan bukan malah dipajegi saya berbicara itu yang Wartek Wartek yang kecil betul loh karena memang ada satu dua Wartek yang gede namanya Wartek tapi semua sudah gede itu di luar itu yang kecil pendapatan yang berapa per tahun Pak kira-kira wah gak apa pengennya yang kecil udah kecil kan kelihatan waktu kecil kan kelihatan dikasih insya untuk berapa Pak mereka mestinya kita ini mau berusaha dulu untuk mengajukan ke Dewan agar itu dihapuskan dari Perda kita gitu loh Pak Bapak di Waduk Luit kalau kita ini wanggu adek-gede ada banyak yang sedang-sedang banyak objek pajak yang lain belum tergarap mengurusi yang waduk luit masih ada bangunan masih ada bangunan yang baru dibangun Pak katanya gak boleh ada bangunan di depan Waduk Luit ada warga yang membangun bangunan baru katanya gak boleh ada bangunan di kampung apa namanya itu yang di depan sebelah sisi sebelah baratnya itu yang tempat di relokasi itu di depannya itu ada bangunan bangunan baru apa bangunan bangunan baru apa itu yang dibangun sama warga rumah-rumah rumah-rumah itu gimana Pak gak ada maksudnya semuanya akan direlokasi yang disitu semuanya tidak apa yang bangunan itu gimana Pak saya belum tahu lapangannya saya belum komentar kalau belum tahu lapangan kalau sebelum masuk di keruk supaya menangkap cuman 37% Pak kalau sebelum di keruk ke sana sebelum di keruk kan cuman menangkap 30% 37% air kalau sudah di keruk sekarang yang semuanya Pak total kan oh nanti itu itu ke kepala di SDU Pak sisi utara istana kok yang istana Pak gak mau di keruk kenapa itu Pak istana negara gak mau di keruk kalau bagian itu untuk dijadikan sumber resapan tidak mau di keruk gimana sumber resapan digali maksudnya digali oh yang disana itu sudah dibuat sumber resapan ke teman dapai oh gitu jadi alasannya itu ya Pak ya bapak bapak kan masuk wall street journal apa masuk wall street journal ditulisnya katanya what we've seen in indonesia it's extraordinary katanya bapak luar biasa terus tanggapannya gimana biasa apanya semuanya Pak kerjanya lu suka dan segala macem katanya gak umum untuk memimpin gak umum biasa-biasa aja Pak apa gitu loh seneng gak Pak seneng gak Pak masuk wall street journal biasa-biasa aja biasa-biasa aja ini kan jelang satu tahun bapak tanggal 15 tanggal 16 jelang satu tahun diapain julang tahun iya kira-kira ada evaluasi apa aja Pak evaluasi apa aja program yang dijalankan dan berapa persen yang lupa mana aja gitu loh berapa persen wah problem disini bergunung-gunung diprosentase lu dilihat hasilah progresnya sendiri nanti masyarakat kan menilai kalau disurvey ya dilihat aja tingkat kekuasaan dari masyarakat seperti apa nanti akan kelihatan selama ini ada pendala gak sih Pak dalam menjalankan program-program tersebut gak ada kalau Bapak sendiri merasa puas gak panik apa aja yang soal terbuker sama pusat itu Pak masa gak dianggap kendala Pak gak dianggap kendala apa yang misalnya mau menangani kemacetan tapi ada mobil murah itu lah kendala juga Pak ya gak apa-apa gak kenapa jadi itu bukan dianggap kendala ya Pak ya sedikit terus langkanya gimana Pak yang penting itu aja MRT-nya udah dimulai udah itu aja ngapain kita harus mengeluh gara-gara mengeluh gara-gara mobil murah yang penting carikan jangan keluarnya ya udah tahun depan kira-kira apa nih Pak yang jadi prioritas Pak kamu tuh tanyaan kesana oh iya 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 Pak Pak nanti tahun depan prioritasnya apa Pak tahun depan kira-kira apa Pak yang jadi prioritas tahun depan bus pengadaan bus ya Pak bus 4.000 bus 4.000 3.000 bus sedang 1.000 bus B rusuhnya 200 blok tapi ini belum persediaan Dewan ini pengajian kita kalau penyerapan anggarannya Pak sejauh ini gimana penyerapan anggaran sudah lebih dari 40 tapi masih tetap rendah tapi nanti Desember rampung optimis bisa tercapai optimis kurang kerja gak optimis ngapain kalau menurut Bapak yang sudah tercapai apa saja Bapak ini ngerasa gimana yang sudah tercapai menurut Bapak sendiri ya yang sudah pekerjaan Bapak yang menurut Bapak pribadi sudah apa anak kerja 200 tahun yang tercapai ya kan ada ada target-targetnya gitu sebelumnya oh ini sudah oh ini belum dari Bapaknya Bapak Jakarta sehat Jakarta pintar terus Pak ini udah tercapai Pak ini ini udah tercapai ya ya enggak ya online online pajak-pajak online Pak pajak dikatalo kapan Pak pelayanan sudah dimulai sudah lihat di lapangan nanti di cek aja di cek aja puas atau udah puas di cek soal kemenan birokrasi Pak soal kemenan pelayanan gitu belum masih proses kepala dinas kapan Pak di itu revisi Pak iya follow iya revisi iya revisi dulu lah setengah Pak setengah Pak setengah belum Pak pak setengah siapa sih Pak satu tahun menjabat menjabat merasa gimana apa biasa-biasa biasa aja biasa aja setahun ini biasa orang kerja pagi, siang, malam aku ketimbang sama dulu setahun pertama di Solo Jawa Jawa lebih berat mana sih ini Pak masalah saya masalah ukuran Pak Pak hewan kurban yang dijual di pinggir di taman kota itu gimana Pak Pak ada rencana untuk dipusatkan ya aduh Pak serius Pak itu kan dijual di kan dijual siapa yang melaksanakan Pak Dinas iya badan dong BNPB Pak hewan kurban Pak iya dong kan kalau anggaran dari Pemprov yang melaksanakan BNPB juga iya nanti bisa karena yang punya pengalamannya disini nanti kita percayaan Pak hewan kurban Pak 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 hewan kurban Pak yang dijual di pinggir jalan Pak hewan kurban itu yang dijual di taman kota itu kan banyak itu kan mengganggu Pak ada rencana ada rencana dipusatkan gak dijual situ gak Pak kamu kemana Pak yang dijual di pinggir jalan 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 Pak Terima kasih.